Jadi dari total menaik gunung, gunung apa paling berkesan? Gede pangerangku. Gede pangerangku. Alasan? Treknya. Trek panjang atau gimana? Trek panjang tapi... Kayak tangga gitu. Ada tangga-tangga? Apa? Batu-batu. Ah, oke. Jadi kayak yang di Bali batu karu? Bintang kalau gitu. Jadi siapa yang ditemukan? Ini namanya latang di Bali. Basta Indonesia-nya apa? Apa ya? Ketau ya? Transit aja di Benjana. Oke, jadi daun ini bisa dibuatkan gato. Jadi jangan diambil. Loh. Halo guys. Oke, sekarang kita masih di perjalanan. Ketinggiannya itu 1820 mdpl. Jadi beberapa meter lagi. Dan sekarang ini pukul 4.50. Jadi kita sudah berjalan 3 jaman dan belum sampai puncak juga. Karena emang jalan santai. Oh iya. Jadi di gunung lesung itu terkenal dengan banyaknya terdapat daun gatal. Yang biasa disebut daun latang. Jadi buat kalian yang mau mendaki kesini. Didekomankan sih untuk pakai selana panjang. Biar aman. Dan selain itu juga. Kalau musim hujan. Disini terkenal dengan banyaknya pacet. Atau lintah kecil. Jadi ya. Mending naiknya di musim kemarau saja. Yow. Ehm. Denung lesung 1865. Hah. Iya. Kura di lesung. Gak juga. Gak juga. Gak. Gak juga. Gak juga. Gak. 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 Kesannya pemunjatah? Kalau bagi saya. Walaupun gak ada view Tapi cukup menerima di perjalanan Ya, the best lah Hutan lumutnya Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Pucat Gunung Lesung Nama pucatnya itu Pucat Anglayang Jadi ketinggian 1865 mdpl Sekarang itu pukul 4.55 Jadi total perjalanan kita Dari bawah, yaitu ketinggian 1200 sekian Sampai puncak ini 3,5 jam Karena memang terlalu banyak Istirahat sih Jadi kalau full jalan Paling 2,5 jam sudah sampai atas Oke jadi sekarang kita mau Bagi tugas Ada yang buat tenda, ada yang masak Sama ada yang cari kayu bakar So, let's go Sekarang jam 5.30 Jadi tenda sudah kelar Buat api dan teman-teman Ada yang cari kayu bakar Tapi salah satu matras kita Ketinggalan di bawah Kayaknya jatuh Ini, ini anak Dan terpaksa kita harus turun lagi Mungkin di pengukiran Satu jam dari sini Bapalah Ayo kita turun lagi Ayo kita turun lagi Nah, kenapa dah? Oh kaki sudah luka cok anjay, gara-gara lari nyari gara-gara lari nyari gara-gara lari nyari demi, apa namanya? matras, aku rela luka yuk lanjut wah ini dah anjay, demi ini men ini, kaki harus turun berapa kamu aja? 15 menit ya? dan luka juga tapi sakit, lukanya itu gak sesakit sakit tadi anjay sakit hati, diam di di dalam kamar di pojokan kamar nangis, diam dulu, diam nangis kok curhat? oke guys, langsung kata aja sekarang kita naik lagi kita lari lagi, let's go oke, sekarang kita makan dulu itu, tadi masak udah seru biasa, makanan paling lezat di gunung mie instan ini kuah ada sal wow, sambal ini orangnya ini orangnya udah, lapar dah banget oke, lanjut oke, enak enak aduh, silahkan jadi hello guys, jadi sekarang ini sudah pukul 2 pagi jadi, tadi baru saja kita habis masa-masak makan dan ngobrol-ngobrol ya curhat pastinya easy aja curhat jadi, itu dia jadi, memang kalau di gunung itu kita bisa dibilang curhat jujur gak jelas gak keras lah, sekarang ini udah jam 2 pagi dan besok pagi kita harus bangun jam 6 pagi untuk melihat sunrise ya walaupun lebih, gak apa-apa lah itu ekspektasinya jam 6 tapi gak tahu besok bangun jam berapa dan kita lihat aja besok ya, lihat aja besok dan ya sekarang kita mau istirahat besok pagi kita, rencananya mau bangun pagi, melihat sunrise abis itu kita mau lanjut ke Pura Nagaloka atau Gua Nagaloka ya dari sini kira-kira 30 menit dan semoga lah besok kita bisa bangun pagi dan sesuai dengan planning oke, jadi ya kita mau istirahat dulu dan semoga berpindah ya pastinya semoga berpindah bisa bangun pagi besok oke, ya dikira lah oke, see you tomorrow men ciao, ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat pagi jadi sekarang ini sudah pukul 7 pagi dan bisa dibilang belum ada view karena memang sangat kabut nah itu mulai terbuka jadi sun rest ya bisa dibilang gak ada lah dan saya juga bangun ke siangan tadi bangun setengah tujuh jadi kalau walaupun ada sun rest sudah ketinggalan dan yang lain masih tidur saya sama Yudha di luar dan sekarang kita mau buat minuman dulu jadi tutorial yang check out high cook selamat pagi selamat pagi selamat pagi hello guys jadi sekarang ini sudah pukul 9.15 jadi hampir sesuai dengan planning karena kita planningnya kemarin itu jam 9 bakalan lanjut ke Gua Nagaloka jadi itulah salah satu kelemahan kalau kita mendaki dari Tamlingan jadi kita gak lewatin Nagaloka jadi kita itu melewati beberapa pura seperti pengukusan, pengukiran dan juga sumber airnya yaitu Yamu dan langsung ke puncak jadi kalau kita mau ke Nagaloka kita itu harus mengelilingi kawahnya jadi harus ya emang harus keliling dulu jadi berapa menit ya? 30 menitan? ya ya kira-kira 30 menit dari puncak ini ya begitulah oke, sekarang kita udah selesai packing dan kita bakalan lanjut ke Nagaloka here we go here we go oke, jadi harusnya kita datang dari sini kalau kita melaki dari Seri Bupati biasa luas buah ini kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys, jadi ini percabangannya Itu jalur menuju ke Nagaloka Dan ini adalah jalur dari bawah Kalau kita mendaki Dari, apa namanya itu? Seribupat ya? Jadi ini jalurnya Senara Purah Ini jalur ke Pucat Nah, kita sampai Jadi ini Purahnya Di bawah sana buahnya Nanti kita turun ke sana Aman lah Oke, sangat aman sekali Berapa kali jatuh? Belum pernah Belum pernah Jadi dia Berapa kali jatuh lagi? Suka seluncuran ya? Emang hobi kayaknya Ini yang pakai sepatu bud Lancar-lancar aja Tau jatuh gak? Apa itu jatuh? Asih Oke guys, sekarang kita sudah di Purah Nagaloka Dan buahnya itu ada di bawah sana Nanti kita mau turun Dan perjalanan dari Punca Sampai Nagaloka ini Menurutkan waktu 45 menit Dan sekarang kita ada di ketinggian 1740 mdpl Jadi dari Punca itu kita turun Vertikalnya 120 meter Tapi lumayan sih Karena kita keliling kaldera Keliling Punca nya gitu Oke, sekarang kita mau langsung akhir Terus mau turun Ke buah ya Let's go Intro Sampai jumpa 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 Di goa ini Dan next day nya Berapa hari berapa minggunya itu Katanya ada orang yang menemukan Bebek yang sama dengan ikatan yang sama Yang dilepaskan disini itu Di Antai Labuan Haji Jadi katanya kayak gitu Tapi percaya gak percaya sih Kalau logikanya ini ya tempat Apa namanya itu? Magma Ya letusan gunung dulu Pas gunung ini masih aktif Oke jadi I think that's all untuk video kali ini Kita duduk disini aja Oke thank you for watching this video guys Semoga video ini berguna untuk kalian Mungkin siapa tau kalian mau mendaki gunung lesung Dari tambelingan Jadi ini bisa dijadikan referensi Jadi thank you for watching this channel Jangan lupa like subscribe Jika kalian suka Dan juga Channel game Jadi namanya itu Koh Bedut Jadi kalian bisa subscribe juga Yang suka game itu loh Iya dan Oke I think that's all Thank you for watching this video And ciao ciao See you in the next video Saat disayangkan masih ada Sampah disini Ya Gapapa Kita ikhlas bro G Ini apa G Lih Sampah ini Mungkin Mereka kira gunung itu tempat sampah ya Tapi Menurut saya sih Kalau ini bukan pendaki Jadi kalau pendaki itu Dia pasti tau tentang Ya setidaknya Iya Ada tertip di Bukan ada tertip sih Kayak Aturan alam Gimana ya Ya seperti itu Jadi kalau kalian bisa bawa Sampah banyak Seperti ini Dan juga mungkin Sebelumnya itu lebih berat Karena berisi Air Jajan Si air Dan lain-lain Tapi kenapa kalian gak bisa bawa turun men Ini lebih ringan Shit Tapi Yang mau gimana Tapi berharap Buat orang-orang mungkin Yang buang sampah ini ya Dan nonton video ini Tolonglah Next time Jangan kayak gini lagi Selain memang Membuat Gunung kotor Ini juga Menjelekan Nama pendaki Jadi Orang-orang Bakalan Mengejaj Kalau hal ini adalah Dilakukan oleh pendaki Tapi sebenarnya Mungkin pembedak Iya Karena Kemarin kan Saraswati dan Purnama juga ya Ya gak apa-apalah Bawalah sampahmu turun Ya Ciao Terima kasih